Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-67, pada 1 Juli mendatang, Polda Papua menggelar pertandingan futsal antar asrama mahasiswa sekota Jepora. Menurut Dirbin Mas Polda Papua, Kombes Pol Hebdehen, pertandingan ini sebagai bentuk pembinaan Polda Papua kepada masyarakat dalam pengimplementasian nilai-nilai positif agar tercipta suasana keakraban dan sekaligus sebagai upaya pemeliharaan terhadap situasi kamtid mas yang kondusif. Jadi dalam rangka kita memperingati hari Bayangkara yang ke-67, jadi program kita tahun ini sesuai dengan keinginan pembinaan kita, untuk mengadakan pembinaan terhadap generasi-generasi muda, khususnya para mahasiswa yang ada di asrama-asrama yang ada di Jayapura ini, untuk asrama mahasiswa baik dari Papua maupun Papua Barat. Jadi seluruhnya peserta ini yang terdaftar, begitu kita beritahu mereka, mereka sangat antusias sekali untuk mengikuti ini dan mendaftar sebanyak 39 klub, jadi dari 39 klub. Upacara pembukaan pertandingan tersebut dibuka oleh Kapolda Papua, Irjen Pol Tito Kanavian, yang diwakili oleh Dirbin Mas Polda Papua, Kombes Pol Hebdehen, dengan melakukan tendangan bola pertama ke Gawang. Pertandingan yang diikuti oleh 30 asrama putra di kota Jayapura ini, akan berlangsung selama satu bulan, sejak tanggal 4 Mei, dan akan berakhir pada tanggal 1 Juni mendatang, dengan memperbutkan piala tetap, serta uang pembinaan, dengan total senilai 15 juta rupiah.